Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita menulis konfigurasi elektron Untuk menulis konfigurasi elektron ada suatu kaedah atau aturan yang harus kalian pahami Yaitu adalah level dari subkulit Kita tahu konfigurasi elektron itu nanti dengan spdf berhubungannya Maka kita punya suatu diagram yang bentuknya kira-kira seperti ini Di level energi pertama kita punya 1s Di level energi kedua kita punya 2s dan 2p Sesuai berarti dia tingkatan kulit yang kedua Level energi yang kedua n sama dengan 2 Kan kulit itu n Nah 2s 2p Kemudian di level kulit ketiga atau tingkatan energi ketiga Kita punya apa? 3s 3p dan 3d Kemudian di keempat kita punya 4s Kemudian 4p dan 4f Sorry 4d 4s 4p 4d dan 4f Nah masing-masing dari orbital ini Orbital S, orbital P, orbital D dan orbital F Memiliki maksimal jumlah elektron yang mampu ditampung oleh setiap orbitalnya Karena gini kita tahu bahwa orbital itu bentuknya seperti kotak-kotak ini Artinya apa di kotak-kotak ini ataupun orbital ini Kita bisa melambangkan sebagai dimana letak elektron Jadi elektron itu berada di orbital Oke makanya Kalau untuk misalkan nih untuk orbital S Itu dia mampu menampung 2 elektron Ya ini aku bedakan tintanya karena ini penting Oke 2 elektron Kemudian di P dia maksimalnya menampung 6 elektron Nah di D maksimalnya menampung 10 elektron Dan di F ya di orbital F mampu menampung maksimal 14 elektron Nah ini adalah suatu kaidah Nah kaidahnya ketika kita punya nih suatu unsur misalnya Kalau aku punya unsur misalkan MG MG itu nomor masanya adalah 24 dan nomor atomnya 12 Kita udah belajar di notasi unsur ya di video-video sebelumnya Bahwa kalau misalkan di atas seperti ini Kita sebut dia dengan mass number atau nomor masa Nah di bawah kita sebut dia dengan proton Atau kita sebut dia dengan elektron Atau kita bisa sebut dia dengan nomor atom Ini itu sama Proton, elektron, dan nomor atom Elektron akan sama dengan proton Dan akan sama dengan nomor atom Kalau unsurnya tidak dalam keadaan ion Kalau ion sudah beda lagi Nanti tergantung ionnya seperti apa Nah karena kita bicara tentang konfigurasi elektron Maka proton ini akan sama dengan 12 Yang mana elektronnya berarti akan sama dengan 12 juga dong Dan ini akan sama dengan nomor atom Dari sini kita bisa buat Oh berarti kita punya elektronnya Yaitu berapa? 12 Baru selanjutnya kita bikinlah konfigurasi elektronnya Nah ada suatu metode untuk menentukan Atau menulis konfigurasi elektronnya itu Kita melihat nih Bagan yang ada di sini Diagram yang ada di sini Tingkatan energi Kita pertama mulai dari 1S Ya yang panas seperti ini Aku rasa mungkin kalian sudah lihat di buku-buku kali ya Nah kita tuh punya diagram yang memiliki arah panas seperti ini Ini artinya apa? Oh ternyata ini artinya kita menulis berdasarkan ini Nah ini gini kemari Dan ini jadi 4S kemari Yaudah berarti 3D ini kemari Nah gini Artinya berarti kita mulai dari 1S Nah kita tadi sepakat bahwa 1S itu mampu menampung 2 elektron yang ada di sini nih Ya kan? 1S2 Selanjutnya apa? Kita turun ke S 2S2 Nah selanjutnya habis 2S Kita ke panah yang ada di sini 2S berarti 2P6 Kenapa 2P6? Karena P mampu menampung 6 elektronnya Nah kita lihat totalnya sekarang berapa? 2 ditambah 2 ditambah 6 itu masih 10 Nah berarti kita perlu 2 lagi 2 lagi supaya apa? Supaya dia 12 Supaya apa? Oh dia sama dengan elektronnya Kan kita bikin konfigurasi elektronnya Jadi total angka-angka yang berada di atas ini Yang 2, 2, 6 ini Totalnya itu harus 12 Jadi 1S2, 2S2, 2P6 Udah 10 Satu lagi habis 2P6 kita turun kemari kan? Sesuai dengan panah yang warna orange ini Berarti kita punya 3S2 Nah 2 ditambah 2, ditambah 6 10 ditambah 2, 12 Oke berarti inilah konfigurasi elektronnya Kalau nanti dia dalam keadaan netral Nah nanti kita akan belajar Kalau dia dalam keadaan ion itu akan seperti apa Kayak gitu ya Oke sekarang Kalau misalkan aku punya contoh soal lagi nih Misalnya N dengan nomor masa 14 Dan nomor atomnya 7 Oke karena dia netral berarti Proton akan sama dengan elektron Dan akan sama dengan nomor atom Yang mana dia 7 Berarti nanti kita bikin Lagi-lagi kita coba bikin bagiannya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan 3D Oke kita lihat sekarang Pertama kita mulai dari 1S2 dulu Oke 1S2 Yang kedua 2S2 Oh udah 4 nih Ya kan 2 tambah 2, 4 Supaya 7 Kita kan perlu 3 lagi Disini P maksimalnya Menampung 6 elektron Kayak gitu Karena kita gak perlu 6 elektron Karena bakalan lebih nanti Maka kita hanya perlu 2P 2P berapa Tadi kita perlunya 3 Berarti 2P 3 Gak apa-apa Elektron yang di akhir itu Tidak sesuai dengan Maksimalnya Kan maksimalnya 6 Di bawah 6 Boleh Tergantung dari apa Tergantung dari elektron Yang kita punya Elektron yang diminta Sesuai dengan unsur Yang diberikan Oke Nah aku harap Kalian paham disitu Oke sekali lagi Kalau misalkan aku punya Misalnya AL nih AL Nah AL Dengan nomor masa 27 dan 13 Oke Kita bikin Oh ini tuh Unsur netral Tidak bermuatan Berarti elektronnya Akan sama dengan protonnya Berarti 13 Yaudah Kita punya 1S 2S 2P 3S 3P Dan 3D Yaudah 13 ya Berarti pertama gini Berarti 1S2 Yang kedua kayak gini 2S2 Kemudian yang gini Gitu 2P6 Total udah berapa 2 ditambah 2 4 Tambah 6 10 3S2 Berarti 12 Kita perlu 1 lagi Kebetulan kita kena 3P nih Berarti kita hanya Perlu 3P1 Udah Beres 2 Ditambah 2 4 Tambah 6 10 10 Tambah 2 12 Tambah 1 13 Berarti udah sesuai Dengan elektron yang kita punya Oke Itu cara menyusun dari Konfigurasi elektron Nah sekarang gini Bagaimana Kalau misalkan kita Bicara tentang ion nih Kalau misalkan kita Bicara tentang ion Ya Ion itu kan dia Bermuatan Atom yang bermuatan Nah Bicara tentang muatan Udah pasti kita akan berhubungan Dengan apa Kation Dan anion kan Kalau dalam kimia itu Nah Kemudian Yang namanya kation Itu Definisinya ketika Suatu atom mengalami Kehilangan elektron Ataupun Melepaskan elektron Oke Kemudian anion apa Berarti kebalikannya Kebalikan dari melepaskan Itu adalah Menangkap elektron Oke Nah Menangkap elektron Simbol dari kation Itu adalah positif Dan simbol dari anion Adalah negatif Oke Sekarang Kita punya lagi nih Contoh soal nih Misalnya ya N Itu kan Kalau dia dalam keadaan Netral dia Punya 14 Dan 7 Nomor atomnya Sekarang aku minta Buatlah konfigurasi elektron Kalau dia dalam keadaan Anion N3 min Nah Kita harus Pakat bahwa Anion berarti Menangkap elektron Nah Ketika 7 Awalnya Ketika dia menangkap elektron Maka jumlah protonnya Tidak akan sama dengan jumlah elektron lagi Atau jumlah elektronnya Tidak akan sama dengan Nomor atom lagi Kenapa? Karena dia sudah Elektronnya Sudah berubah Karena kita ngomongin Tentang konfigurasi elektron Maka kita harus Ngelihat nih Elektronnya berapa Baru kita sesuaikan dengan Bagian yang kita punya tadi Level energy yang kita punya tadi Kayak gitu Nah Disini 7 Oh Nomor atomnya Tetap 7 Tapi elektronnya berapa? Elektronnya menjadi 10 Kenapa? 7 ditambah 3 10 Gitu ya Dia nangkap kan Sesuai dengan Persyaratan yang kita punya ini Kayak gitu Berarti dis kita buat Kayak gimana? Yaudah Kita bikin aja nih Oh aku punya 1S 2S dan 2P 3S 3P Dan 3D Sekarang coba kita bikin Nah pertama kita ini dulu Berarti 1S2 Yang kedua ini 2S2 Yang ketiga nih 2P dengan 3S 2P6 Nah 2 ditambah 2 Ditambah 6 Itu 10 Oh ternyata inilah Konfigurasi untuk N 3 Negatif Gitu Karena kan tadi Elektronnya 10 Ketika kita tambahin 2 tambah 2 Tambah 6 10 Udah sesuai Gitu ya P2 ini S mampu menampung 2 elektron P mampu menampung 6 elektron Maksimalnya Dan D Itu 10 Oke Nah Kita coba lagi deh Kalau misalkan aku punya Tadi kan kita Cobain yang CL Sorry yang Anion yang negatif Sekarang gini Kalau aku punya AL Lagi tadi Soal yang sebelumnya 2 7 Dengan 13 Tapi Kali ini aku minta AL Karena dia logam Pasti dia 3 positif Berarti dia positif Oke Kira-kira jumlah elektronnya Berapa Jumlah elektronnya Akan berkurang 3 13 dikurang 3 Itu kan 10 Ini adalah jumlah elektronnya Nomor Nomor atomnya Berapa Akan sama dengan protonnya Yaitu apa 10 Gitu Sorry Bukan 10 ya 13 Sorry Proton akan sama dengan Nomor atom Yaitu 13 Yang ini ya Nah Jadi yang kita Perhatikan mana Karena Si elektron Yang kita pedulikan Adalah elektronnya Yaudah Jadi kita Tulis lagi nih Bagannya 1S 2S 2P 3S 3P Dan 3D Yaudah Gini Pertama O 1S2 2S2 Ini Kemudian 2P6 Yaudah Beres Kayak gitu Oke Nah Sekarang ini Ada sedikit Kalau misalkan kita bicara tentang Logam transisi Ini agak sedikit tricky Jadi ini aku bikin Sub sendiri Logam transisi Logam transisi Itu kan kayak C CO Besi Nah itu logam transisi Nah Aku disini ingin kasih note bahwa Untuk logam transisi Ya Kita harus Tulis dulu Misalkan logam transisi Nah logam transisi Kita diminta nih FE misalnya Tuliskanlah konfigurasi FE 2 positif Berarti dia dalam bentuk kation Nah Ada triknya Triknya kayak gimana Usahakan Ketika kita menulis Kon 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 Dari Logam Logam transisi Dalam bentuk ion Ya Oke Itu harus apa Itu harus Tulis dulu Konfigurasi Elektronnya Dalam Keadaan Netral Artinya Ketika dia itu Tidak Bermuatan Kenapa Kayak gitu Dis Karena Gini Misalnya nih Aku punya FE FE Itu kan Nomor Masanya 56 Kalau gak salah 56 Dan FE nomor Atomnya 26 Oke Tidak Kita fokus Terus kita Diminta Fe 2 Positif Berarti kan Kita udah tau Berarti total Elektronnya Berapa Oh Karena Positif Berarti Elektronnya Berkurang 26 Dikurang 2 Berarti 24 Nah Kita Ketika Oke Elektron 24 Yaudah Langsung Kita buat Diagram nih 1S 2S 2P 3S 3P 3P 3D 4S 4P 4D Dan 4F Kita punya diagramnya Yaudah Pertama Salah nih 1S2 2S2 Yang ini Kemudian Yang ini 2S2 2P 6 3S2 3P 6 Nah Sorry 3P 6 Berarti nih 2 tambah 2 4 tambah 6 10 10 tambah 8 Udah 18 3P 6 4S2 Itu udah 20 Nah 3D 3D Kita Akan Mengurangkan 3D 4 Jadi Kalau kita Total 2 tambah 2 4 Tambah 6 10 18 20 24 Kita kira Karena dia udah sesuai dengan ini Ketika kita menambahkan Kita kira Ini tuh udah benar Ini adalah Konfigurasi Elektron yang salah Ini salah nih Kenapa kayak gitu Nah Disini sekarang aku jelasin Makanya penting untuk Apa Menulis konfigurasi Dalam keadaan yang netral dulu Gitu Berarti kan Kalau disini 20 Berarti kita harus 3D6 dong Supaya apa Kita totalin hasilnya 26 Bukan 24 Nah Sekarang gini Ini Kita punya tingkatan Energy level Disini nih Semakin kebawah Sebenarnya Kalau kita tahu Kita udah belajar tentang Struktur atom Itu tuh Ada gini nih Nah Semakin kebawah Ini tuh sebenarnya Semakin kebawah nih ya Semakin kebawah Dari tingkat energy yang ini nih 1S 2S 3S Sampai 4S Semakin kebawah Itu elektronnya semakin berada di Mana Di luar sini Disini nih Artinya Ketika dia 2 positif Atau misalkan dia melepaskan elektron Ketika dia menjadi kation Kira-kira elektron mana sih yang lepas Mungkin gak elektron yang ada di dalam sini Misalnya nih Lepas Pasti yang lepas tuh adalah Elektron yang berada di luar dulu Gitu Ya kan Nah Yang di luar dulu Itu dimiliki oleh Yang angkanya besar Dalam kasus energi yang ada disini Berarti 4 Di 4 Nah 3D Itu posisinya Kulitnya Di bawah 4 Gitu Jadi yang terluar tuh apa 4 Kita lihat disini Hanya karena kita menulis sesuai dengan aturan ini Ya Yang garis-garis panah ini Ya kalian bisa search lagi Ini aturan siapa gitu Nah kita kan kalau sesuai aturan Kita menulisnya kayak gini nih Habis 4S Baru 3D Tapi secara tingkatan Ya secara tingkatan Itu tuh S itu Secara tingkatan kulit Ya Secara Struktur kulit S ini berada lebih luar Daripada 3D Makanya ini itu Bakalan dibuang Elektron yang disini Yang dibuang Gitu Yang yang di 4S Gitu ya Maka Menjadi apa Nah ini Gue ganti nih Aku kasih dengan warna yang beda Supaya Notice bahwa Disini akan menjadi 4S Aku kasih warna yang berbeda 4S0 Jadi kalau kita totalin berapa nih 2 tambah 2 4 tambah 6 10 18 Tambah 6 24 Nah 4S0 Gitu Ya Jadi di kulit terluarnya yang dibuang Kayak gitu Elektronnya Oke Itu untuk Logam transisi Jadi kalian harus notice disitu Kalau logam transisi Itu lebih baik Kita menulis dulu Konfigurasi Dia secara netralnya Baru nanti Seperti Seperti apa Nah untuk Contoh terakhir Kalian boleh bikin Cl Ya Ini kan 35 45 Terus Nomor atomnya 17 Buat dia Dalam konfigurasi Yang Negatif Anion Berarti Nah kalau kayak gini Berarti kan total Elektronnya Ada 18 Pertanyaan Nah dis Perlu gak kita By the way 18 itu 17 ditambah 1 Ya kan Kalau negatif 1 Berarti dia menangkap 1 elektron gitu Nah Pertanyaan gini Dis boleh gak kita Tulis dulu Konfigurasi dia Dalam keadaan netral Kalau misalkan Karena Cl itu Bukan logam transisi Gitu ya Ataupun kayak Al N Amj Itu kan bukan logam transisi Jadi gak perlu Gitu Karena Ingat yang kita tambahin Ya kita bikin nih Kita punya lagi Diagramnya Kalian bisa lihat disini Nanti perbedaannya Oke Berarti ini dulu Berarti Oh 1s2 Kemudian yang ini 2s2 Yang ini 2p6 3s2 Ini udah berapa 2 tambah 2 4 tambah 6 10 12 Kita punya 6 lagi Berarti 3p Kalau misalkan Dalam keadaannya Terahkan 5 Tapi kan tinggal Nambah 1 Berarti 6 Ini tuh Udah berada di Ini kan sama-sama 3 Berarti dia sama-sama Di kulit ketiga Kalau dia sama-sama Di kulit ketiga Ya udah gak apa-apa Di p-nya Yang dimasukin Atau di p-nya Yang dibuang Kalau dia kation Kalau dia anion Berarti elektron di p-nya Yang nambah Gak masalah Karena dia sama-sama Di n Sama dengan 3 Kalau tadi kan Beda Yang satu di n Sama dengan 4 Di sini 4s Di sini 3 Kan Dia udah beda Tingkatan kulit Tapi secara Level energy Kita mendahulukan 4s Daripada 3d Kayak gitu ya Nah Itu dulu Untuk Dasar Menulis konfigurasi elektron Aku harap Kalian mendapatkan Insightful knowledge Di sini Sekian Selamat menikmati